Tim gabungan TNI Polri serta warga Kecamatan Air Hitam melakukan penertiban peti atau penambangan emas ilegal di dusun Lebu Desa Cernih, Kecamatan Air Hitam. Beberapa dompeng yang digunakan dalam aktivitas peti pun dibakar oleh masyarakat dan petugas. Kritikan anggota DPR Provinsi Jambi, Evi Suherman, yang meminta aktivitas peti agar dimusnahkan di respon posek dan jajaran TNI, penindakan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal tanpa izin. Di dusun Lebu Desa Cernih, Kecamatan Air Hitam ini dilakukan oleh tim gabungan Tripika dan masyarakat setempat, karena aktivitas penambangan emas ilegal ini sudah meresahkan warga. Sayangnya, dalam penertiban ini, petugas tidak menemukan pelaku peti. Diduga sebelum dilakukan penertiban, informasi ini telah bocor terlebih dahulu kepada pelaku peti. Saat penindakan, petugas hanya menemukan 5 unit mesin dompeng yang digunakan untuk aktivitas peti. Kemudian seluruh peralatan dompeng yang tinggal tersebut dirusak dan dibakar. Pembakaran alat dompeng ini dilakukan sebagai aksi pemberantasan penambang emas tanpa izin. Kapolsek Air Hitam, Ibtu Yurizal, melalui via telpon menyampaikan. Pihak kepolisian hingga saat ini belum mengetahui pemilik dan pelaku penambang emas ilegal tersebut. Bahkan diakui Ibtu Yurizal, penertiban kerap tidak berhasil membekuk pelaku. Disenebu, disenebu, ya aduh desa, itu nih. Nah, itulah kabur itu. Tidak tahu lagi kita pemiliknya siapa, ini. Dia siapa, kan gitu. Lanjut di situ, Pak, ya lah. Orang itu tutup, warga di situ juga tutup mulut juga. Masuk baik dari jalan itu pasti ada matematonya. Oh, berarti... Razia ini dilakukan setelah menerima laporan warga setempat yang kerap meresahkan. Karena akibat peti, lingkungan setempat mengalami kerusakan parah. Diduga pelaku sudah dahulu kabur sebelum petugas tiba di lokasi. Selamat Riyadi, Jek TV. Melaporkan.